Hai teman kedua manajemen pemasaran peran pemasaran peran pemasaran apa sih menyampaikan produk atau jasa sampai ke tangan konsumen sampai ke konsumen kita ke usernya bukan kedua yaitu produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelantian dengan menghasilkan laba ya produk yang diberikan atau jasa yang disampaikan kepada konsumen itu mempunyai kepuasan sendiri kepada pelantian sehingga akan menghabiskan menghasilkan keuntungan bagi pelangannya kemudiannya ketika mempertahankan pelanggan yang sudah ada ini perang pemasaran mempertahankan pelanggan yang sudah pada dan tetap mencari pelanggan yang baru ya menarik pelanggan itu tugas apa tugas pemasar ya tugas pemasar dengan menjanjikan nilai keunggulan terhadap produk atau yang jasa yang di yang dia tawarkan terus kemudian menetapkan harga yang menarik dan menarik harganya ditawarkan adanya sekian Pak jadi harganya ini sesuai dengan produk yang digunakan mendistribusikan mendistribusikan produk atau jasa dengan mudah terus kemudian ya tentunya kalau kita mempensarkan suatu produk itu harus ada distribusinya tempat dimana sih kita harus berikut ya mungkin di Maret ataupun di Alfamart yang kedekat yang sudah mempunyai outlet itu mempermudah konsumen untuk mencari barang yang kita sampaikan yang kita tawarkan ya bukan hanya kita hanya menawarkan produk terus kemudian konsumen mencari produk tersebut susah didapatkan itu juga membuat persepsi konsumen jadi berbeda gitu ya dalam iklan gempar-gembor produknya sudah dipromosikan ditawarkan produk baru terus kemudian carinya di tempat-tempat yang mudah dicari di lingkungan sekitar konsumen itu masih belum ada sehingga akan menimbulkan suatu kekecewaan dari konsumen konsumen itu selalu mencari sesuatu yang baru produk yang baru ya lebih lebih menyukai produk-produk yang baru yang dirasa sesuai dengan kebutuhannya ya kemudian informasikan secara efektif memegang prinsip untuk kepuasan pelanggan dan ini kan kita kemarin sudah bahas pemasaran yaitu outputnya dari pemasaran yaitu kepuasan pelanggan ya istirah-istirah yang terkait biasanya advertising di dalam advertising calling something to attention of the public especially by paid announcement ini adalah iklan sesuatu merupakan aktivitas untuk menarik perhatian orang banyak terutama dengan menggunakan apa media ya media yang berbayar pengguna telepok televisi ya televisi menyampaikan fungsi iklan itu tidak hanya menyampaikan tapi mereminding memingatkan kembali kepada konsumen ya sehingga pada saat acara-acara tertentu misalkan bagi teman-teman yang suka sinetron atau mungkin suka acara-acara tertentu yang tidak ditunggu-tunggu yang lagi apa namanya mempunyai nilai-nilai pemirsa nyaitu konten nyaman tinggi itu biasanya untuk mengiklankan disitu menyelipkan iklan disitu itu mempunyai nilainya harganya juga mahal ya harganya mahal biasanya walaupun satu mener berapa detik itu hitungannya kan detik biasanya promosi itu fungsinya juga mengingatkan contohnya kayaknya saya ingin tanya kalau ada sum apa pompa air apa yang anda ingat merk apa yang anda ingat Sanyo pompa air Sanyo senyuju ya sampai sekarang Iya hahaha sanyo senyuju ya berhati-hati teman-teman sudah mengingat mengingat ya mengingat mereminding mengingat kalau sumur pompa itu selalu sanyo gitu ya terus kemudian kalau motor Honda itu ya masih mengingat kembali ya Honda yang diingat itu Jadi mengingatkan kembali, oh iya, oh ini, saya mau beli ini pakai apa, oh pakai ini. Selalu mengingat itu. Jadi kadang-kadang bukan bendanya yang diingat, tapi mereknya. Saya pernah ke Indra Giri Hilir, Indra Giri Hilir itu daerah Rio sana, Sumatera. Orang-orang sana itu kalau menyampaikan motor, sepeda motor, itu bukan sepeda motor. Walaupun sepeda motornya yang mempunyai merek yang beda-beda, tapi dia menyebutnya yaitu Honda. Naik apa? Naik Honda. Pada motornya Yamaha yang datang, Suzuki yang dia pakai, kadang-kadang seperti itu. Tapi dia mempunyai satu, yaitu Honda. Nah ini sudah membuatkan persepsi konsumen, di benak konsumen, Sudah menimbulkan apa namanya, di pemikirannya dia kalau motor itu adalah Honda. Walaupun kita tidak mikir masalah merek ya, penting dia menentukan itu namanya Honda. Sama seperti kita kalau sumur pompa-pompa air itu ya, sanyi gitu ya. Terus kemudian, promosi pada dasarnya mengandung pengertian, menginformasikan kepada pengguna apa yang Anda lakukan dan apa yang dapat Anda lakukan. Nah ini promosi. Kemudian selanjutnya, ini tujuan pembahasan hari ini mengenai arti fungsi manajemen pemasaran, konsep inti manajemen pemasaran, dan mengeluarkan filosofi manajemen pemasaran. Arti manajemen pemasaran, seperti yang kita kemarin menutupkan ya, Menurut Kotler, pemasaran adalah analisis merencanakan, mengimplementasikan, mengendalikan dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, memelihara perdukaran, dan menuntukkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Digabung lagi di kata berikutnya, yaitu ada manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, planning, perorganisasian, penggerak aktuating, dan pengawasan. Manajemen pemasaran adalah sebagai analisis perencanaan, penerapan, dan pemendalian program yang dinancang untuk menciptakan, membangun, mempertahankan pertukaran yang menunjukkan dengan pasar sasaran, dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Menurutnya, arti pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan mengimplementasikannya. Ini menurut William J. Stenson, ya juga gitu, setiap sistem total dari kegiatan, bisnis yang dilancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan, barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa, baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Konsumen potensial itu apa ya teman-teman? Konsumen utama. Gimana? Konsumen utama. Konsumen utama, ya. Ada lagi? Ada lagi, silakan. Konsumen potensial. Konsumen yang tertarik, Pak. Yang tertarik, tertarik apa nih? Tertarik? Tertarik atas produk, Pak. Produk ya, tertarik ya. Tertarik tapi belum tentu membeli ya? Iya, Pak. Iya, oke. Yang menemakan konsumen potensial itu konsumen yang melakukan pembelian. Empaten melakukan pembelian. Jadi, kalau kita ke plasa, ke mal, gitu ya. Tujuan kita ke mal itu apa? Tujuannya apa? Belanja. Main-main. Refreshing. Main. Ya, refreshing belanja. Yang dibelanjakan apa? Pasti beli enggak kira-kira? Belum tentu. Pasti beli enggak kira-kira? Berarti, apakah itu disebut konsumen potensial? Bukan, kalau. Jadi, kalau misalkan kita masuk ke Indomaret yang lebih kecil, lebih spesifik, atau bukan Alphamart, gitu ya. Itu yang datang, itu pasti konsumen potensial. Kenapa? Karena datang, itu dia mencari suatu barang untuk dia beli dan untuk dia konsumsi. Itu namanya konsumen potensial. Tapi kalau kita datang ke plasa atau misalkan mal, gitu ya. Kita tujuannya hanya refreshing, jalan-jalan. Terus kita masuk matahari. Di open counter matahari, itu ada tumpukan baju-baju, gitu ya. Daripada yang di outlet-outlet, ada yang di open counter, yang di jalan, gitu. Kemudian, itu harganya kan lebih murah di situ. Banyak orang pada saat momen-momen kayak gini, nih, biasanya. Mendekati hari raya. Orang-orang itu selalu berebut barang di matahari. Ya, matahari. Ya, cari di outlet, gitu. Dia bongkar, 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 bongkar. Oh, lihat harganya ini, kembalikan lagi, bongkar, lihat. Belum tentu beli. Belum tentu beli. Belum tentu cocok, gitu ya. Belum tentu cocok. Jadi, tidak beli, cuma ngurat-ngarit, tok, gitu ya. Saya kasihan sama SPG-nya. SPG-nya sampai malam dia ngelimpetin lagi, gitu ya. Konsumennya sudah nggak mulai sepi, dia ngelimpetin lagi, kembali. Jadi, menata kembali biar rapi tampilannya, gitu ya. Outlet-nya biar rapi. Terus kemudian besoknya, jadi besoknya lagi konsumen datang. Ngobrak, 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 dan akhirnya nggak puas. Yang di atas sudah ada yang dibuka, yang dilihat bajunya. Tapi konsumen itu selalu mencari yang masih rapi, gitu. Saya juga mengalami sendiri sih, seperti kayak gitu ya. Mengarami melihat itu terjadi di matahari, seperti kayak gitu. Jadi, konsumen tersebut belum tentu melakukan pembelian. Itu berarti konsumen bukan potensial. Jadi, konsumen potensial adalah orang yang, konsumen yang datang ke outlet ataupun kontor untuk langsung melakukan pencarian pembeliannya. Itu konsumen potensial. Fungsi manajemen pemasaran. Di dalam fungsi manajemen pemasaran, ada kegiatan menganalisa, yaitu menganalisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar, lingkungan, pemasaran. Sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar. Dan seberapa besar peluang untuk merebut pasar. Dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Jadi, bukan berarti pemasaran itu melihat peluangnya pasarnya. Bukan. Setelah mempunyai peluang pasar yang ada. Juga harus tahu ancaman yang ada dihadapi. Yang harus dihadapi itu apa? Ancamannya dari siapa? Ini dari pesaing. Fungsi manajemen pemasaran. Selanjutnya, fungsi manajemen pemasaran yang lanjutan. Ada suatu tabel-tabel di sini, yaitu yang pertama, menganalisa. Menganalisa apa sih yang kira-kira yang lagi booming hari ini? Yang lagi dibutuhkan konsumen itu apa? Nah, itu harus kita menganalisa. Dianalisa. Kemudian, fungsi manajemen berjalan yaitu merencanakan. Yang direncanakan apa? Merencanakan strategik. Merencanakan strategik. Merencanakan pemasaran. Mengembangkan rencana strategik. Mengembangkan rencana pemasaran. Terus kemudian, setelah memplanning, yaitu yang tindakan selanjutnya yaitu mengimplementasikan. Mengimplementasikan itu apa? Menjalankan rencana-rencana yang sudah disusun. Ya, merencanakan program-program program yang sudah disusun. Terus kemudian, setelah menjalankan itu, baru dia bisa memendarikan. Mengukurnya, pengukuran hasilnya seperti apa? Seperti gimana pengukurannya, menggunakan metode apa? Terus kemudian, mengevaluasi hasil. Kemudian, dan selanjutnya, mengambil tindakan suatu perbaikan. Nah, ini dari suatu hasil, mengevaluasi hasilnya. Mengevaluasi hasil. Itu adalah fungsi manajemen pemasaran menurut Kotler tahun 2000. Philip Kotler, ya. Punya Philip Kotler. Nah, ini sebuah rangkaian fungsi manajemen pemasaran. Jadi ada analisis, planning, implementasi, dan pengendalian. Di sini ada yang tanyakan? Ada yang tanya, kan? Belum, Pak. Belum, ya. Oke, saya lanjut lagi. Fungsi manajemen pemasaran, perencanaan suatu pemasaran, menentukan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan pemasaran metode, tujuan strategi, kebijakan, serta taktik yang dijalankan. Tujuan perencanaan meniadakan tidak pastian masa datang apabila ada perubahan-perubahan karena situasi dan kondisi perusahaan maupun di luar perusahaan maupun di luar di luar perusahaan yang tidak menentu. Karena tujuan organisasi sudah dipokuskan, maka dengan merencahkan akan menghindari adanya penimbangan swatiri sepatu tujuan. Ini bisa dibaca sendiri nanti slide-nya akan saya sampaikan. Implementasi pemasaran adalah suatu proses mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi pindakan pemasaran dan mencapai sasaran yaitu kekuasan konsumen. Mengimplementasi mencakup aktivitas sehari-hari dari bulan ke bulan secara efektif dan melaksanakan rencana pemasaran dan seterusnya. Fungsi manajemen selalu banyak sekali ini selanjutnya yaitu pengendalian yang mengevaluasi tadi ini sudah dibahas di depan tapi ini hanya penjelasannya saja usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana meliputi penentuan standar supervisi kegiatan atau pemeriksaan perbandingan hasil perbandingan hasil dengan standar kegiatan mengkoreksi standar ya itu yang dilakukan pada saat mengevaluasi pemasaran disini proses pengevaluasi pemeriksaan kegiatan pemasaran itu meliputi apa saja jadi menetapkan suatu pemasaran ya menetapkan sasaran apa sih yang ini dicapai sasarannya siapa ya terus kemudian mengukur kinerja itu apa yang terjadi terus kemudian mengevaluasi kinerja mengapa hal itu mengapa hal ini bisa terjadi mengambil tindakan perbaikan apa yang harus kita lakukan mengenai hal tersebut nah ini mengevaluasi ya hasil dari evaluasi kegiatan pemasaran disitu menetapkan sasaran kira-kira sasarannya siapa apa yang harus dicapai kita ya apa sih tujuannya siapa ke siapa sasaran segmentasinya ke siapa cara mengukurnya gimana apa yang terjadi terus kemudian mengevaluasi kinerja mengapa hal ini bisa terjadi kenapa ya kok bisa terjadi ada hal-hal apa yang bisa menyebabkan itu terjadi mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan mengenai hal tersebut begitu ya kegiatan pengendalian evaluasi pengendalian operasional ada pengendalian strategik termasuk yang operasional termasuk pemeriksaan kinerja yang sedang berlangsung terhadap rencana tahunan dan mengambil tindakan perbaikan al-ru tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan mencapai penjualan tabak dan sasaran lain yang menetapkan dalam rencana tahunannya kegiatan ini juga mencakup penentuan produk wilayah pasar dan saluran yang berbeda yang dapat mengundatakan suatu laporan kalau pengendalian strategik pengamatan apakah strategi dasar perusahaan sesuai dengan peluang yang beraktif kemudian dapat tinggalan biar tidak ketinggalan zaman dan setiap perusahaan harus secara periodik menilai ulang pendekatan terhadap pasar secara keseluruhan secara periodik jadi untuk mengevaluasi dan mengatasi pengendalian strategik ini dilakukan secara periodik karena perubahan yang terjadi di pasar itu suatu bisa terjadi karena memang strategi itu dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan pasti harus punya strateginya strateginya itu harus punya planning planningnya jangka pendek atau jangka panjang atau suatu saat itu bisa berubah memang pasar itu situasinya tidak bisa stabil suatu saat dia akan mengalami perubahan baik waktu cepat ataupun tidak bisa diprediksi kebutuhan kebutuhan yang ada di pasar itu tidak bisa diprediksi kemarin itu pada saat kita pandemi covid kita kan enggak tahu apa yang terjadi di dalam pasar apa yang terjadi kita enggak tahu membaca dulu penganalisa dulu oh ini karena ada pandemi apa yang harus kita lakukan yang ada di pasar apa yang dibutuh dalam pasar oh ternyata alat medis obat obat atau masker masker dibutuhkan sekali dan apa namanya yang untuk tangan head sanitizer terus kemudian itu menjaga kesehatan ini supaya terjentul vitamin vitamin yang obat obatan yang buat daya kebal daya tahan kita bisa menjaga imun kita supaya bisa terjaga baik apa namanya covid tidak menyerang pada tebur manusia pada saat itu memang kita juga sudah mengalami apa yang terjadi pada saat covid kemarin sampai sekarang sekarang ini kan kita juga tetap mengantisipasi kemana-mana pun kita juga juga menggunakan masker masih tetap menggunakan masker walaupun itu sudah imbuan dari pemerintah sudah tidak mengambilkan disitu ada kebutuhan disitu ada kebutuhan kebutuhan apa-apa kita kan alat medis kesehatan masker sehingga orang sudah terbiasa menggunakan masker sadar akan kebutuhan memprotek dirinya dengan masker terus kemudian pulang pun juga dari keluar setelah beraktivitas itu datang kita sudah harus menggunakan tangan kita itu bersih dengan mesen mesen ataupun kalau kita melakukan suatu kegiatan kita biasanya itu merupakan sudah membuat kita sudah budaya jadi kebiasaan kita kalau tangan kita harus bersih menjaga hidup bersih hidup sehat nah ini sudah membuat suatu budaya itu yang dibutuhkan sama konsumen yang dibutuhkan konsumen sehingga pada saat itu penjualan masker vitamin terus kemudian high sanitizer ataupun yang lain itu penjualannya luar biasa sekarang karena akhirnya bermunculan bermunculan merek-merek masker-masker yang lain yang memberikan memberikan bentuk model warna dan yang menarik untuk konsumen itu yang membuat bisa terjadi tapi setelah pandemi ini sudah mulai surut-surut berakhir akhirnya pembuatan masker ini penjualan masker ini juga akan lama-lama juga akan menurut itu yang terjadi di pasar yang perlu ada survei survei ke pasar apa yang diinginkan pasar saat ini ada lagi ditanyakan silahkan mungkin ada yang ditanyakan kita ngoprol kita diskusi belum mbak belum oke filosofi manajemen pemasaran satu konsep produksi berdasarkan konsep produksi falsafah bahwa falsafah yang menyatakan konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan manajemen sebaiknya memusyarkan perhatian pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi konsep ini adalah falsafah yang paling tua digunakan dalam penjualan karena produk yang dibuat yang diproduksi kemudian distribusinya itu harus ada ini memakan konsep produksi konsep ini masih berlaku dan bermanfaat pada situasi dua situasi yang pertama bila permintaan akan produk lebih besar dari penawarannya situasi yang kedua terjadi kalau biaya produksi terlalu tinggi dan perbaikan produktivitas diperlukan untuk menurunkannya menurunkannya kemudian akan tetapi perusahaan yang bekerja dengan falsafah ini yang ada di resiko tinggi dengan fokus terlalu sempit pada operasinya sendiri bila perusahaan menurunkan harga yang pasti dilupakan adalah kualitas padahal yang diinginkan konsumen adalah harga rendah dengan barang yang menarik konsumen yaitu sifat konsumen menurunkan menurunkan kualitas bagus iya selalu gitu walaupun ada yang rendah tapi kadang-kadang masih ditawar yaitu konsumen yaitu 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 selancar yang murah walaupun semayah harganya murah sih mau murah lagi sampai mau mengambil pedagangnya mau mengambil untung berapa kalau masih ditawar-tawar terus ini bila perusahaan berusaha menurunkan harga caranya kalau menurunkan harga itu kemungkinan kecil kemungkinan kecil yang dikurangi adalah mungkin kualitasnya atau ininya jumlahnya jumlahnya dalam arti kalau misalkan tempe kenaikan harga terdelih itu naik kenaikan harga terdelih itu kan pernah ya kemarin terjadi kenaikan harga juga terdelih naik apa yang terjadi tempe juga akhirnya jadi mahal nah pedagang untuk menaikkan atau produk produser menaikkan harga itu sekiranya enggak mungkin ya enggak mungkin karena apa ini tempe itu sudah merupakan suatu kebutuhan yang digunakan oleh konsumen kalau menaikkan harga kemungkinan enggak mungkin harganya tetap mengakali itu harganya tetap tapi jumlahnya diperkecil yang tadinya ukurannya tempe itu kalau misalkan 2021 tempe kotak itu ya saya pernah seringkali nganter istri ke pasar jadi mungkin tahu harga tempe pada saat ini tempe itu satu kotak 4 ribu kalau enggak salah satu kotak pada saat masih stabil harga kedeli pada saat harga kedeli naik kosnya biaya naik biaya naik produsen akhirnya mengakali apa yang harus kita lakukan kalau harganya saya naikkan otomatis daya beli konsumen juga beli menurun kalau mengurangi kualitas misalkan kedelai-kedelai yang biasa saja bukan yang kedelai yang dari Amerika kualitasnya akhirnya hasilnya jelek rasanya tidak enak nah ini dilema juga jadi dari produsen untuk menakali tersebut akhirnya yang terjadi yaitu harga yang dijual sama kualitas yang disampaikan juga sama jumlahnya dikurangi jadi darinya tadinya bentuknya mungkin 4 ribu itu ukurannya tempe kotak itu sekitar kira 15 20 cm jadi berkurang menjadi 15 cm dengan harga yang sama kualitas yang sama itu itu yang terjadi sepasar sekarang seperti cara-cara untuk konsep produksi seperti begitu sekarang terjadi untuk mengakali siasat men siasati itu men siasati itu men siasati harga kedelai yang naik gitu ya wisusannya Indonesia belum bisa membuat memproduksi kedelai sendiri sehingga kedelai yang ditutupkan bahan bagunya itu harus diimport konsep produk gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu kinerja dan penampilan terbaik oleh karena itu suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesin nambungan ini inovasi yang berhubungan dengan inovasi inovasi produk seringkali konsumen itu melihat sesuatu yang baru lebih suka menyukai sesuatu yang baru menarik kemasannya tapi isinya sama terus kemudian yang paling penting adalah harga sehingga perlu produksi untuk membuat suatu inovasi inovasi baru yang berkesin nambungan berkesin nambungan itu maksudnya berkelanjutan jadi tidak start menantar si si tidak start kemudian yang ketiga konsep penjualan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah yang cukup kecuali organisasi mengadakan usaha penjualan dan produksi bersekala besar konsep ini biasanya dilakukan pada barang yang tidak dicari yaitu barang yang mungkin tidak terfikirkan bahwa tidak terdikikan untuk dibeli oleh konsumen contohnya encytopedia asuransi dan lain sebagainya kebutuhan kebutuhan ini terkadang terlupakan oleh konsumen karena konsumen ini semacam asuransi terutama asuransi kesehatan yang kita sudah mengenal di Indonesia ini sudah kita diwajibkan oleh pemerintah semua warga negara Indonesia wajib memiliki apa asuransi kesehatan asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah BPJS kesehatan BPJS kesehatan mencari BPJS kesehatan bukan seperti asuransi kita setiap bulan kita melakukan pembayaran pada BPJS baik kita dalam kondisi sehat ataupun sakit ini terkadang terlupakan terlupakan oleh konsumen sendiri pada saat kita sehat saya sehat kok tetap bayar ada yang pernah perasaan seperti itu tapi pada saat kita iya pada saat kita butuh pada saat kita butuh medis ya butuh medis berobat terus kemudian ada penanganan yang berkelah hutang yang membutuhkan biaya lebih banyak itu baru kita merasakan baru kita merasakan baru kita butuh BPJS seperti itu nah ini kadang terlupakan ini BPJS kesehatan kalau yang JHT hari masa tua jaminan hari tua itu juga belum merasakan sekarang yang saya rasakan sekarang masih kebutuhannya sekarang kebutuhan masa depan kan kita gak tahu ya kita gak tahu jadi sifatnya asuransi ini kan juga menabung gitu menabung nah dalam hal ini ya organisasi mengadakan usaha pendualan dengan menggunakan promosi berskala besar menginformasikan arti penting dari kebutuhan tersebut kebutuhan tersebut penting untuk apa untuk masa depan nah ini perlu perlu promosi ya menyadarkan diri kepada konsumen karena konsumen itu terkadang tidak belum sadar akan kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang dan dihadapi kemudian ya dia ketiga konsep penjualan sekarang konsep pemasaran falsafah manajemen pemasaran ini berkeyakinan bahwa pencapaian sasaran organisasi berkandung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasaran dan menampaikan kepuasan yang dicambahkan itu lebih efektif dan lebih efisien dari pesaing ya kembali lagi pemasar yaitu outputnya apa kepuasan konsumen mengapa konsep pemasaran ini mulai diperlakukan yang pertama karena ya ini decline sales decline sales pendualannya sudah mulai turun ini perlu ada konsep konsep pemasaran atau yaitu strategis strategis pemasaran yang baru supaya bisa meningkatkan kembali suatu penjualan akan suatu produk berdua pertumbuhan produk melambat bisa terjadi kok pertumbuhan produknya itu lambat pelan pelan landai tidak langsung naik apa yang menyebabkan oh berarti perlu ada suatu pemasaran yang lebih baik pemasaran sekarang ini tidak diharuskan sekarang ya Pak ya tidak diharuskan untuk melakukan pemasaran yang sifatnya fisik ya fisik pemasaran fisik langsung terjun ke lapangan terus menukur menukur produk tapi sekarang networking networking pemasaran yang networking pemasaran networking mempunyai jaringan-jaringan yang luas menggunakan multimedia yang ada menggunakan multimedia yang ada baik Facebook install brand telegram informasi dan sebagainya itu disampaikan dimanfaatkan WA dan sebagainya ini merupakan suatu strategi pemasaran juga dan punya jaringan punya jaringan yang mempunyai bidang yang sama dalam arti ini saya sebagai pemasar produk traveling pemasaran produk traveling tour tour and traveling tour and traveling itu tidak bisa bergerak sendiri tetapi harus mempunyai komunitas yang komunitas yang harus yang harus mempunyai hubungan baik hubungan baik dimana pada saat dibutuhkan kebutuhan traveling ini diperlukan saling 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 membutuhkan bukan berarti pesaing kita itu pesaing dalam arti pesaing pesaing itu tidak bisa digunakan sebagai ancaman kalau dulu kita menganggap pesaing itu ancaman buat kita pesaing itu ancaman pernah gak teman-teman terpikirkan seperti itu kalau punya usaha terus kemudian Anda punya pesaing apa yang terjadi saling menjatuhkan saling menjatuhkan terus kemudian kalau misalnya menjatuhkan berarti itu apa itu itu ancaman ancaman buat saya itu ancaman sekarang itu secara berpikirnya sebagai pengusaha tidak seperti kayak gitu kita harus saling merampul saling menyangkut saling bekerjasama bukan kita harus kamu kamu ini punya aku ini bagian bukan seperti kayak gitu jadi saling ada ya win-win solution saling bekerjasama saling berbagi sharing ini tentunya kalau kata sharing itu pasti punya komunitas punya komunitas komunitas yang sama suatu saat kita ada order yang jumlahnya banyak terus kemudian yang kemampuan kita hanya terbatas otomatis kan kita merangkul ke pesaing kita untuk membagi membagi kuenya kepada mereka nah ini merupakan konsep pemasaran tapi kadang masih berlangsung begitu pak masih pestaingan kak sehat kadang itu yang terjadi ya sekarang tapi ini pak apa namanya itu sudah harus mulai berubah harus mulai dirubah supaya kita di akademisi ini memberikan memberikan edukasi kepada pada itu itu bukan ancaman persaing kita itu bukan ancaman buat kita tapi itu kita buat networking networking kita gak harus kerja sendiri tapi kita punya partnership nah gitu pola pembelian yang berubah nah ini konsumen persaingan yang meningkat persaingan meningkat pasti persaingannya apalagi dengan kondisi seperti kayak gini banyak UMKM UMKM yang ada di sekitar kita persaingan juga semakin lama semakin meningkat tapi ingat ya kalau kita mau usaha kita harus membuat sesuatu yang beda make difference daripada yang lain kalau ditanya Anda usaha apa saya buka warung kopi apa kelebihan Anda dengan warung kopi yang lain kan masih gitu Anda harus punya ciri khas harus punya ciri khas tertentu yang tidak dimiliki orang lain ya branded nah itu ya make difference menciptakan sesuatu yang beda dengan yang lain sehingga orang itu selalu mencari apa sih enak enam kono loh apa namanya cafe disana enak kenapa mungkin suasananya bukan hanya rasa kopinya taste kopinya tapi suasananya tempatnya yang nyaman enak dan sebagainya untuk diajak ngobrol orang kopi itu yang disana apa yang dinikmati selain selain menikmati kopi kopi itu hanya berapa miliar tapi yang dirasakan suasana suasana apa jagungan jagungan ngobrol 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 tuku kopi si jiay sampai empat jam karena apa yang dibahas itu banyak dan disitu tempatnya nyaman fasilitasnya terpenuhi semua misalkan tv kopi ya kemudian wifi kemudian apa ya salah sarangan yang yang menunjang lain gimana gimana apa pelayanannya iya pelayanannya selain produknya ya kalau saya rasa sih kopi itu ya ya gitulah hitam gitu ya tapi ada beberapa yang yang punya yang sudah bisa merasakan ini kopi yang benar-benar enak dan yang biasa itu ada yang seperti kayak gitu sehingga menciptakan rasa yang tersendiri kayak eso starbank itu kan sebenarnya kopinya ya kopi ya ya kopi hitam gitu ya tapi disitu mempunyai kenikmatan yang berbeda dengan yang lain sehingga satu kopi satu cangkir aja harganya bisa bisa 10 kali kalau kita dapat kita di warkop warkop itu ya karena memang apanya belum nanti kalau kita ngelola situ itu kan ada ppn-nya pajaknya kalau di warkop nggak ada pajak ya ya kemudian saya lanjut biaya penjualan meningkat perusahaan mendapati pengeluaran mereka untuk iklan promosi penjualan merasa lebih terasa lepas kendali sehingga manajer memutuskan untuk melakukan ini apa evaluasi tadi penaudit pemasaran untuk menempurnakan konsep mana yang akan dibahas itu selanjutnya yaitu konsep pemasaran berwawasan sosial waktunya pak mohon maaf iya waktunya terbatas baik ada silahkan ada yang ditanyakan pak teman-teman mungkin ada yang ditanyakan silahkan belum ya baik karena waktunya sudah terbatas mungkin ada sesuai yang ketiga saya akhiri kita lanjutkan minggu depan saya enggak tahu ini anunya kapan ya tiburnya kita kapan 17 17 tibur berarti minggu depan masih ada enggak masih 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 satu kali ya iya sekarang tanggal sekarang tanggal 8 oh iya tanggal 15 oke masih satu kali ya iya sekali lagi terus kemudian masuk tanggal tanggal 5 atau 3 lupa oh bulan depan iya iya bulan setelah hari raya ya oke ya wis kayak gitu baik terima kasih atas perhatiannya teman-teman semoga hari ini yang saya sampaikan bisa berbahagia kita semua saya menghiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam waalaikumsalam waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati